Hai membakar semut dilarang Rasulullah Shallallahu alihi wassalam tapi sekarang ini malah banyak orang yang tega membakar bahkan membahas minyak dengan brutal lantas kalau tidak boleh dibakar bagaimana cara mengusirnya berikut cara praktis yang dianjurkan dalam Islam dan diridahi Allah subhanahu wa ta'ala semut adalah binatang yang paling cerdas kepandainya termasuk hal yang menakjubkan semut keluar dari rumahnya untuk mencari makanan walaupun menempuh jarak yang jauh meskipun berat beban yang ia bawa dan harus menempuh perjalanan yang sangat susah naik dan turun tetapi dengan kecerdasannya ia mampu sampai di rumah dan menyimpan makanannya kemudian setelah menyimpan makanannya ia langsung mencari biji-bijian yang akan tumbuh lalu membelah biji tersebut supaya tidak tumbuh jikalau ada dua biji-bijian yang tumbuh maka ia akan membelahnya menjadi empat jika makanan tersebut basah sehingga dikhawatirkan rusak ia akan menjemur makanan tersebut di pintu rumahnya pada suatu hari yang panas untuk kemudian ia kembalikan lagi ke tempatnya semula semut ini pun tidak pernah makan dari apa yang dikumpulkan semut lain kisah kecerdasan semut ini sesuai dengan apa yang diceritakan Al-Quran tentang semut dan Nabi Sulaiman alaihi salam yang mampu mendengar perkataannya Allah ta'ala berfirman hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut Hai semut-semut masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya sedangkan mereka tidak menyadari termasuk kecerdasan semut juga adalah ia mengetahui bahwa Allah Tuhan mereka berada di atas langit dan di atas arsi Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah salallahu alaihi salam pernah bersabda suatu ketika Sulaiman keluar untuk mencari minum ia lalu melihat seekor semut terbaling terbalik dengan mengangkat kaki-kakinya ke langit dan mengucapkan ya Allah sesungguhnya kami adalah makhluk dari makhlukmu kami tidak dapat hidup tanpa pemberian minummu Nabi Sulaiman pun berkata kembalilah kalian sesungguhnya kalian telah diberi minum berkat doa selain kalian hadis riwayat Ahmad selalu bagaimana cara mengusirnya agar tidak menyakiti rakyat Nabi Sulaiman alaihi salam seperti inilah caranya kalau kita melihat banyak semut di dalam rumah jangan dibunuh dengan racun serangga atau bahkan dibakar tegurlah semut itu untuk berpindah Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman ini rumahku karena aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu kamu adalah makhluk Allah buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat memang terdengar lucu jika kita mempaktikan namun dengan seizin Allah dan niat kita untuk menghormati sesama makhluk ciptaan Allah Insya Allah tidak lama semut akan berpindah dan hilang dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abdullah bin Masbud radiolohu anhu ia berkata kami pernah bersama Rasulullah salallahu alaihi salam melewati sebuah sarang semut yang telah terbakar Nabi lalu marah dan bersabda sesungguhnya tidak patut bagi manusia untuk menyiksa dengan siksaan Allah hadis riwayat Ahmad dan anasai semut termasuk salah satu diantara empat binatang yang terlarang untuk dibunuh diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi salallahu alaihi wasalam melarang membunuh empat binatang yaitu semut lebah burung hudhut dan burung suradi burung suradi adalah burung yang berkepala dan berparuh besar ia mempunyai bulu besar yang sebagian berwarna putih dan sebagian hitam Alkitab berkata tarangan beliau membunuh semut adalah untuk jenis tertentu yaitu semut besar yang mempunyai kaki-kaki panjang karena ia sedikit menyakiti dan tidak membahayakan ada pelebah karena ia sangat bermanfaat sedangkan burung hudhut dan burung suradi terlarang untuk dibunuh karena ia haram dagingnya binatang itu dilarang yang dibunuh bukannya karena ketinggian derajatnya atau bukan karena ia membahayakan tetapi karena diharamkan dagingnya saja namun demikian larangan diatas bukan berarti sama sekali tidak diperbolehkan membunuh semut karena dalam kondisi tertentu jenis serangga ini juga sering mengganggu kita sehingga kita mengalami kondisi seperti itu maka tidak mengapa membunuhnya asalkan tidak dengan cara dibakar walahu alam bisawab